Seorang penambang batu tradisional di Ngawi, Jawa Timur, tewas tertimbun reruntuhan tebing setinggi 15 meter. Kini kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Nasib naas dialami Suwaji, 40 tahun, warga desa Wonorejo, kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Penambang batu tradisional di lahan galian milik Surono ini ditemukan tewas tertimpa reruntuhan tebing setinggi 15 meter yang tiba-tiba longsor. Peristiwa memilukan ini terjadi saat korban bersama adiknya serta beberapa pekerja lain tengah menambang batu. Tiba-tiba tebing batu dan pasir runtuh dan langsung menimpa korban yang berusaha melarikan diri. Sementara adik dan rekan korban lain berhasil menyelamatkan diri. Pas terjadi itu beberapa ada di sekitar. Jadi beberapa lari, katanya juga lari, cuma orang-orang tetap tertimbun. Banyak yang cari batu, mengecak yang batu. Ya batu ya pasir. Langsung meninggal di lokasi, mas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.